26 Mei 1934 lahirnya era lokomotif diesel Lokomotif yang pertama kali dibuat adalah lokomotif uap yang didesain oleh Nicholas Cagnot pada 1769 Namun penemuan Cagnot tersebut sangat besar dan berat serta kemampuan geraknya sangat lambat Kemudian pada 1802 Richard Trevitik membuat lokomotif yang secara khusus ditujukan untuk berjalan di atas reel Pembuatan lokomotif tersebut selesai dalam 2 tahun dan diuji coba pertama kali di Colbrockdale Walls pada 2 Februari 1804 melewati jalur sepanjang 9 mil atau 13 km dengan mengangkut penumpang Memasuki tahun 1812 John Blankinsop membuat lokomotif secara massal dengan mendasarkan pada karya Richard Trevitik Setelah itu pada 1829 Robert Stephenson dan ayahnya George Stephenson membuat kereta api cepat pertama di dunia yang dinamai roket Lokomotif itu mampu bergerak dengan kecepatan 26 km per jam sambil menarik gerbong seberat mengalahkan lari seekor kuda Sejak itulah perkembangan lokomotif semakin pesat Pada tahun yang sama kereta api penumpang mulai dibuat hingga kemudian melahirkan kereta api listrik yang pertama kali digunakan pada 28 Juni 1895 Setelah itu lahirlah lokomotif diesel yang pertama kali dikembangkan pada 1912 di Swiss Semula lokomotif diesel dianggap kurang efisien sampai kemudian bentuknya diperbarui dan dirampingkan pada 1932 di Jerman sehingga jauh lebih baik Dua tahun berselang lokomotif diesel benar-benar telah efisien Di Amerika lokomotif jenis itu pertama kali mengadakan perjalanan sejauh 1.015 mil atau 1.633 km non-stop antara Denver dan Chicago dengan kecepatan rata-rata 124 km per jam Lokomotif yang dinamai Pioneer Sepier dibuat oleh perusahaan kereta api Chicago, Burlington, dan Quincy Sejak itu lokomotif diesel mulai menggantikan lokomotif uap di seluruh dunia Terima kasih telah menonton